Terus pertanyaan selanjutnya, siapa saya yang terlibat ya? Nah Alhamdulillah, teman-teman dari beberapa ilmen bersedia untuk terlibat dan punya keinginan yang sama dengan kita-kita. Ada dari beberapa lembaga dan ada beberapa kelompok masyarakat. Dan kalau boleh saya sebutkan satu persatu misalnya, ada SMA dari Pecinta Alam, ada OSIS dari SMA juga, dan ada OSIS dari MTS Al-Bohori, dan kelompok masyarakat ada teman-teman perguruan silat yang Alhamdulillah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Karena mereka juga punya keinginan yang sama untuk melakukan bersih-bersih, ada SH, ada... Kami, para admin kreator Madura, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel PSHT Madura. PSHT Madura PSHT Madura PSHT Madura PSHT Madura PSHT Madura Los Galewe PSHT Madura Los Galewe Oke teman-teman, kalian ini kena menjarai kepala desa Labuhan terbit, yaitu Bapak Jawahir dalam rangka acara bersih-bersih sampah di sepanjang pesisir desa Labuhan. Oke, selamat pagi Bapak Jawahir. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya? Siap? Alhamdulillah. Oke, pertama ya Bapak Jawahir ya, apa tujuan terbit, sampah di sepanjang pesisir desa Labuhan? Sebenarnya yang memotivasi kita dan teman-teman, yang saat ini kita melibatkan teman-teman karang tarungnya, kondisi lingkungan yang seanggap butuh untuk dilakukan pembersihan. Selain itu memang karena faktor Labuhan menjadi salah satu desa kumuh yang dijas oleh pemerintah Kabupaten Sampan. Ada lima desa di Sereceh dan salah satunya desa Labuhan. Ini yang kemudian memotivasi kami untuk melakukan gerakan ini. Hmm, terus pertanyaan selanjutnya, siapa saya yang terlibat ya? Nah, Alhamdulillah teman-teman dari beberapa ilmen bersedia untuk terlibat dan punya keinginan yang sama dengan kita-kita. Ada dari beberapa lembaga dan ada beberapa kelompok masyarakat. Dan kalau boleh saya sebutkan satu persatu misalnya, ada SMA dari Pecinta Alam, ada OSIS dari SMA juga, dan ada OSIS dari MTS Al-Buhari, dan kelompok masyarakat ada teman-teman perguruan silat yang Alhamdulillah ikut berpartisipasi dalam keinginan ini. Karena mereka juga punya keinginan yang sama untuk melakukan bersih-bersih. Ada SH, ada Pancasona, dan ada Kerasakti juga di situ. Terus ada beberapa masyarakat yang juga terlibat di dalamnya. Jadi semua elemen ikut andil. Alhamdulillah, semua elemen ikut andil. Nah, terus kapan diadakannya lagi ya Pak? Apa ini akan menjadi kegiatan yang kontinu atau sekadar cuma harinya saja? Oke, sebetulnya kalau hari ini, untuk saat ini agendanya kita dua hari. Tanggal 10 dan tanggal 11. Kalau tanggal 10 ini sebenarnya kita mencoba untuk mengawali, sekedar memotivasi masyarakat. Nah, yang untuk besok ini sepertinya akan ada keterlibatan beberapa dinas terkait, seperti dinas sosial, DLH, dan beberapa teman-teman di DPR, Komisi 1, 2, 3, dan 4, insya Allah besok bersedia untuk hadir. Untuk tanggal 11-nya. Nah, untuk besok juga kita harapkan semua elemen masyarakat mau terlibat. Tidak hanya sekedar kami yang mau melakukan bersih-bersih di pinggir jalan, tapi masyarakat juga dari sampah rumah tangga ikut aktif untuk mengeluarkan sampah-sampah sehingga kami lebih enak untuk mengumpulkannya. Seperti itu. Nah, mengenai kapannya, rencananya kita jadwal setiap satu bulan sekali, ke depan kita akan melakukan itu. Nah, jadi terus berlanjut. Insya Allah, insya Allah, da'akan. Terus, penerian terakhir, apa pesan dan harapan ke depannya dari kegiatannya? Ya, saya harapkan ini tidak sekedar menjadi kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna dan beberapa elemen yang saya sebutkan tadi, tapi ini saya harapkan menjadi kesadaran bersama masyarakat dan khususnya keluarga-keluarga yang memang punya kewajiban untuk menjaga lingkungan masing-masing. Sehingga selanjutnya kami yang akan melakukan eksekusi, kalau masyarakat sudah punya keinginan yang sama untuk melakukan bersih-bersih lingkungannya, mulai di rumah, halaman, itu nanti kita akan melakukan bersih-bersih berikutnya. Nah, dan tolong doakan besok, insya Allah, kita akan melakukan setelah terima bantuan bak sampah dari DLH yang difasilitis oleh teman-teman Karang Taruna. Kita akan menunjukkan satu gang di Desa Labuan sebagai gang percontohan, sebagai pilot project, untuk kemudian bisa memotivasi gang-gang yang lain, ikut bersama-sama melakukan kebersihan. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak Jawahir. Terima kasih, semoga sukses. Amin, ya, terima kasih. Oke teman-teman, selesai sudah wawancara kita dengan Bapak Jawahir, kepada desa terpilih di Desa Labuan. Oke, Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan melakukan salah satu pembina dari Karang Taruna Tunas Harapan Labuan, yaitu Bapak Junaidi. Bapak Junaidi, bagaimana kesan dan pesan-pesannya dalam acara berikut sampah ini di Desa Labuan? Ya, menurut saya ini adalah suatu bentuk kegiatan yang sangat positif dalam rangka untuk menanggulangi sampah yang ada di Desa Labuan. Terutama, karena pada-pada saat itu Desa Labuan ini termasuk Desa Terkumuh yang ada di Kabupaten Sampang. Jadi, bukan hanya Desa Labuan, jadi Desa Noreh, Desa Taman, Sereseh, itu juga termasuk Desa Terkumuh yang ada di Kabupaten Sampang. Sehingga, anak-anak muda yang ada di Desa Labuan yang juga didukung oleh Kepala Desa Terpilih, Muhammad Jawahir, mengadakan suatu langkah untuk menanggulangi sampah yang ada di Desa Labuan. Terus, harapan ke depannya gimana ya Pak? Ya, harapan untuk ke depan bagaimana kegiatan yang positif ini bisa berjalan dengan baik, dan terus berjalan bagaimana Desa Labuan ini bisa agar tidak disebut sebagai Desa Terkumuh yang ada di Kabupaten Sampang. Saya menganggap Desa Labuan ini adalah satu desa sentral yang harus sebagai desa percontohan, yang harus tidak menjadi Desa Terkumuh. Sepertinya Desa Labuan ini menjadi desa yang sentral, pusatnya dari kejamatan yang ada di Kecamatan Sereseh. Ya, bagus. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Oke teman-teman, kita akan wawancar satu anggota dari peserta bersih-bersih di Desa Labuan. Boleh kan kan, siapa namanya Mas? Muhammad Tirvan Rizky. Pak Rizky, permakan dari mana ya? Dari OSIS SMA Satu Sresen. OSIS SMA Satu Sresen. Kok berangkapnya lah Mas? Dari seksi dokumentasi. Oh, Masnya berangkap jadi seksi dokumentasi. Oke, sekarang pertanyaan buat Mas, kesan-kesannya dimana mengikuti acara berjalan sampah ini? Menurut saya acaranya emang baik, apalagi kita di daerah pesisir yang memang membutuhkan kebersihan yang sangat baik untuk menjadikan sampah yang hebat. Terus pesan-pesan atau pesan-pesan ke depannya gimana? Harapan ke depannya gitu? Harapan ke depannya, semoga ada lagi acara yang seperti ini yang lebih baik lagi mungkin. Dan semoga dukungan, semoga tambah dapat dukungan dari pemerintah-pemerintah yang bertanggung jawab. Oh, gitu. Oke, cukup ya Mas? Terima kasih. Iya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.